Intro Hai kalau harus apa-apa kalian semuanya Saya Marcel Ben Nantinya senang sekali disiang hari ini Sama-sama sempat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 6 sodiak yang bakal dapat rezeki nomplok Di akhir bulan ini Kamu termasuk atau tidak nanti kita akan lihat ya Tapi sebelum saya mulai videonya Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan dapat terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian Pengen diramalin pribadi ke saya Pengen curhat langsung mengenai kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, rumah tangga, keuangan, asmara Silahkan DM ke instagram disini ya Di instagram saya ya Di atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga Secara personal kalian punya problem Masalah rumah tangga yang hampir cerai Udah dujung tanduk Atau mungkin ada perselingkuhan Yang memang udah sulit untuk dipisahkan Atau mungkin kalian bimbang Kok aku lagi banyak pikiran banget nih Kok usaha kok kayak gagal mulu Kira-kira apa yang cocok Nah silahkan DM ya disini Jadi atmarcelwen Jangan lupa di follow juga instagramnya Dan yang gak punya IG silahkan Wa akan nomor saya di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Ada 6 sodiak yang bakal dapat rejeki nomplok Di akhir bulan ini Kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Tentunya dan saya acak dulu kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang pertama Kamu termasuk atau tidak ya Yang bakal dapat rejeki nomplok Di kartu yang pertama Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini berjiwa pemimpin Orangnya tegas Tipe karakter orang yang memang Bisa memimpin suatu organisasi dengan baik Suatu rumah tangga dengan baik ya Dia orangnya ini paling suka bersih Paling suka rapi ya Paling suka bersih Gak suka kotor Pusut Lecek Acak-acakan Berantakan itu paling gak suka Karena dia tipe karakter Sodiak yang memang itu Kerapiannya itu nomor 1 Bagi dia gitu ya Dia tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Kadang-kadang apa ya Berjiwa perasa gitu Gak enakan gitu ya Maksudnya Gampang tersinggung Gampang kasian Sama kata-kata orang Kayak gitu ya Gampang terharu gitu Perasaannya sensitif gitu Dan dia orangnya friendly Punya teman banyak Dan kadang-kadang suka memikirkan Sesuatu hal yang gak penting Untuk dipikirin Kadang-kadang gampang kepikiran sesuatu Entah apapun itu Dan terawangan saya Kamu bakal dapat rejeki nomplok Di akhir bulan ini Banyak keberuntungan Soal keuangan Yang akan datang Sama diri kamu Siap-siap aja Di kartu yang pertama Saya lihat disini ada Virgo Kamu bakal dapat rejeki nomplok Di akhir bulan ini ya Nah nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak ya Saya cat dulu kartunya Teman-teman Nanti kita akan lihat Di kartu yang kedua Yang bakal dapat rejeki nomplok Di akhir bulan ya Akhir bulan Siapa yang gak pengen Dapat rejeki nomplok Semua orang juga pasti pengen kali ya Langsung aja di kartu yang kedua Soalnya gini orangnya Pekerja keras dan ambisius Pantang menyerah Orangnya ambisi banget Kalau udah pengen sesuatu Harus beli Pengen ini Harus kebeli Harus tercapai Seperti itu Keinginannya Kuat Kayak gitu ya Dia juga punya teman yang banyak Cuma orangnya egois Dan super egois Kebanyakan Soalnya gini orangnya egois ya Keras kepala Ego-nya tinggi Ya namanya orang egois Kayak gitu lah ya Pengennya di ngertiin Tapi gak mau ngertiin Contohnya kayak gitu Tapi dia tipe karakter orangnya Memang kadang-kadang juga pelin-pelan Ya hari ini A besok bisa B Dia tuh bisa berubah-ubah Apa yang dikatakan dia Sesuai dengan moodnya dia Pada hari itu gimana Kalau kemarin moodnya lagi ngomong Ya Ya oke Ya Hari ini ngomong enggak Ya udah enggak gitu Jadi Senaknya dia aja gimana gitu ya Dia orangnya gampang emosi Tapi gampang memaafkan juga gitu Gampang marah Tapi gampang memaafkan ya Orangnya emosian gitu ya Nah gambaran saya juga sama teman-teman ya Di akhir bulan ini Bakal dapat Apa ya Keberkahan dalam hal rejeki Rejeki nomplok buat kamu Ya Banyak duit berdatangan Mungkin usaha kamu lagi rame Mungkin ada Boss kamu lagi sayang Nama kamu ngasih duit lebih Kayak gitu ya Rejeki lebih Banyak faktor lah ya Dan gambaran saya disini ada gemini Kamu termasuk bakal dapat rejeki nomplok Di akhir bulan ini ya Siap-siap buat gemini Siap-siap belajar ya Oke nanti kita akan lanjut di kartu berikutnya Kamu termasuk ataukah tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi Pengen curhat ke saya langsung Dari asmara Karir Rejeki rumah tangga Dan keuangan Pengen nanya kok Aku sama dia cocok gak sih Bakal nikah gak sih Kalau misal aku lanjut Kira-kira di tengah jalan Bakal putus gak sih Nah silahkan DM ke Instagram saya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG Silahkan WA Nomornya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut di kartu yang berikutnya Kita akan lihat lagi Yang bakal dapat rezeki nomplok Oke tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya ya Sudiak ini orangnya berkarisma ya Cool Gak banyak ngomong tapi banyak bekerja Segala sesuatunya tuh terencanakan Dan terplanningkan Dia tuh mau beli rumah aja direncanain dulu Mau beli mobil direncanain dulu gitu ya Orangnya agak sedikit keras kepala juga ya Ya orangnya gengsian banget sih Kalau aku lihat gitu Dan dia orangnya tuh penyayang Penyayang Tapi egois Tapi keras kepala Dan dia tuh orangnya paling susah Melupakan seseorang Kalau udah sayang Sayang banget Bahkan untuk berpindah ke lain hati Dia tuh kayak butuh waktu yang lama sekali Ya untuk move on itu Prosesnya lama sekali gitu Tapi dia orangnya pekerja keras Pantang menyerah Dan dia orangnya berkarisma banget sih Punya gaya tarik lebih aja Sama orang lain Ya karena cool Karena gak banyak ngomong Orang gak banyak ngomong kan misterius Dan gambaran saya Di akhir bulan Kamu bakal dapat rezeki nomplok Baik dari bos kamu Atasan kamu Temen Keluarga Atau pacar Kamu bisa juga Dikasih hadiah spesial Disini ada Leo Kamu bakal dapat rezeki nomplok Di akhir bulan ya Siap-siap aja Lanjut lagi di kartu berikutnya Oke Saya cek dulu Dan tanpa berlama-lama Lanjut di kartu berikutnya Sodiak ini Tipe karakter Sodiak yang orangnya Pekerja keras Tantang menyerah Dia kalau gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Sampai dia berhasil Mendapatkan apa yang dia inginkan Dia orangnya juga Ambisinya tinggi Egonya Gak stabil Naik turun Emosinya juga Gak stabil Naik turun Karena dia tipe karakter orangnya Memang mudah bergaul juga Tapi ya itu tadi Kadang-kadang Kalau moodnya lagi gak bagus Ya bisa Gampang marah Seperti itu ya Dan dia tipe karakter Orangnya yang memang Melihat hidup Dari sisi pahitnya Orangnya selalu berpikir optimis Cerdas Punya banyak teman Mandiri Friendly Gitu ya Dan paling gak suka Ngerepotin orang lain Seperti itu ya Wawasannya luas Dan gambaran saya Kamu bakal dapat Rezeki nomplok Di akhir bulan ini Bakal dapat Keuangan yang lebih Di akhir bulan ini Disini ada Scorpio Ya Scorpio Kamu juga termasuk Menurut Terawangan tarot saya Kamu bakal dapat Rezeki nomplok Di akhir bulan ya Lanjut Di kartu yang berikutnya Karena ada 6 Yang akan kita bahas ya Langsung aja Sodiak ini Orangnya paling gak suka Diatur-atur Gak suka dikekang-kekang Karena dia orangnya ini Suka bebas Ya Apalagi kalau Sodiak ini cowok Orangnya suka bebas Orangnya kreatif Pekerja keras Pantang menyerah Dia tipe karakter Orang yang suka Belajar Dan memiliki Relasi yang banyak Ya Orangnya ini Suka berpetualang Mencoba sesuatu Hal yang baru Gitu ya Dia orangnya juga Gak suka ngerepotin Orang lain juga Mandiri Ya Pekerja keras Membaran saya juga sama Kamu bakal Dapat rezeki nomplok Di akhir bulan Ya Akhir bulan ini Penuh rezeki Penuh keberkahan Banyak pemasukan Keuangan-keuangan Yang datang itu Banyak ya Siap-siap aja Belanja ya Untuk Sagittarius Prediksi saya juga Kamu bakal dapat rezeki nomplok Di akhir bulan ini ya Sagittarius Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya ya Karena ada 6 ya Lanjut di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja Sodec ini tipe karakter yang orangnya ini Perasa juga Ya Perasa ya Sensitif Gampang tersinggung Gampang kasihan Gampang gak enakan Gampang sakit hati Gampang terharu Gampang nangis Gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang peka Terhadap Perasaan Pasangannya selingkuh Dia kerasa Pasangannya mulai gak sayang Dia feelnya kayak kuat Gitu ya Dia tuh memiliki feel yang kuat ya Feelnya kuat banget ya Apalagi kalau udah sayang sama seseorang Waduh Dia tuh punya Ibarat kata Punya perasaan yang lebih Gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang Sedikit bicara Dan banyak bekerja Gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Gitu loh Dia prinsipnya seperti itu Dan gambaran saya Kamu juga bakal dapat rezeki nomplok juga Di akhir bulan Keuangan kamu lebih Keuangan kamu bagus di akhir bulan Di sini ada Pisces ya Pisces juga termasuk Bakal dapat rezeki nomplok Di akhir bulan ini ya Itu tadi ada 6 Sodiak Dan please jangan di spoiler Jangan dibocorin Di komen ya Biarkan mereka nonton sendiri Yang belum nonton ya Dan yang jelas Buat kalian juga Yang penasaran sama diri kalian Pengen diramalkan pribadi Pengen curhat langsung ke saya Untuk asmara Karir Rezeki Rumah tangga Keuangan gitu ya Silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga Secara personal Secara detail Pengen nanya tentang Kehidupan Kok mau diramal Aku usahanya cocoknya apa Gitu ya Yang gak punya Instagram Bisa ke WA ya Nomernya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Ya Sukses selalu buat kalian semuanya Jangan lupa subscribe Saya Marcel Wend Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax